Salam Ternak Mandiri, tetap semangat, tetap berinovasi, agar ternak kita sehat, berbobot, dan berisi. Hai Sobat Ternak Mandiri, berjumpa lagi dengan kami. Di video kali ini, kita akan mengajak Sobat Semua untuk pergi ke tempat di mana kita bisa menemukan tambahan makanan untuk ternak yang pastinya gratis dan penuh manfaat. Ya, kita sampai di toko buah. Wah, rajikin omplok, kita minta izin dulu ya. Selanjutnya, kita pilih-pilih buah yang kondisinya masih bagus dan layak konsumsi. Terima kasih ya, Mas, buahnya. Wah, 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 baiknya. Semoga laris manis dan cepat ketemu jodohnya ya. Selanjutnya, kita pilih buah yang kondisinya masih layak konsumsi. Kita cuci sampai bersih. Pastikan sebelum buah semangka diberikan kepada ayam, kebersihannya harus selalu terjaga, agar ayam tetap sehat. Selanjutnya, kita potong buah semangka. Sisihkan bagian yang tidak layak konsumsi. Selanjutnya, kita serut agar ukurannya mudah dikonsumsi oleh ayam. Semangka merupakan salah satu buah-buahan yang direkomendasikan untuk makanan tambahan pada ternak ayam. Tentunya dengan jumlah yang tepat dan tidak berlebihan. Pastikan pemberian nutrisi sesuai dengan proporsi yang benar. Buah semangka mengandung vitamin A, B2, B6, E, dan vitamin C. Serta mengandung mineral, enzim, dan klorofil. Buah semangka mengandung vitamin C yang kaya akan antioksidan. Antioksidan dapat mencegah berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas. Dan membantu ayam menghadapi perubahan cuaca dari musim panas ke musim hujan. Selanjutnya, campurkan dengan makanan lainnya seperti dedak. Fermentasi ampas tahu bisa juga ditambahkan dengan jagung atau sayuran hijau dan bahan makanan lainnya. Buah semangka biasanya hanya dimakan bagian daging buah yang berwarna merah atau kuning saja. Sementara itu, daging berwarna putih yang menyatu dengan kulitnya yang berwarna hijau biasanya dibuang. Padahal justru, daging yang berwarna putih itu yang mengandung hasiat dan manfaat besar. Bagian dari buah ini sering dianggap tidak berguna. Pada kulit buah semangka, mengandung asam amino L-citrulen yang bermanfaat untuk menurunkan suhu tubuh pada ayam. Seiring dengan efek negatif yang ditimbulkan oleh head stress, maka penambahan kulit buah semangka diharapkan dapat meningkatkan performa pada ayam. Karena asam amino memiliki peran yang kuat dalam reproduksi. Paru-paru, ginjal, saluran pencernaan, sistem kekebalan ayam, dan menfasilitasi penyembuhan luka pada ayam. Buah semangka biasanya dijadikan pilihan untuk mengobati sakit tenggorokan pada ayam. Pemberian buah semangka pada ayam dapat meningkatkan kesehatan mata pada ayam. Karena vitamin A sangat baik dalam menjaga kelembapan korneia mata pada ayam. Pemberian buah semangka pada ayam juga dapat meningkatkan napsu makan pada ayam. Vitamin B komplek yang terdapat pada buah semangka sangat baik untuk mendongkrak napsu makan pada ayam agar kembali normal. Di video ini bukan berarti saya menyarankan kepada semua peternak untuk memberikan pakan buah semangka. Kita hanya berbagi ilmu sesama peternak karena kita harus bisa berinovasi untuk menekan biaya pakan ayam yang semakin tinggi. Dengan memanfaatkan bahan makanan yang ada di sekitar kita, kita dapat menekan biaya pakan tanpa mengesampikan kebutuhan nutrisi pada ayam. Dan tidak hanya mengandalkan pakan pabrikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Dukung terus channel kami ya. Agar kami semakin semangat dalam mengembangkan channel kami. Jangan lupa like video ini, komen, dan yang terpenting subscribe channel kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Ternak Mandiri Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.